Intro Melalui program PAMSIMAS, kini 4 dusun desa Batulaya dapat menikmati layanan air minum dan sanitasi yang layak. Kelompok Kesuadayaan Masyarakat atau KKM Bulusirua melaksanakan kegiatan serah terima dan uji fungsi dari hasil program kegiatan PAMSIMAS III tahun 2020 terlaksana di Dusun Batulaya, Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Senin 2 November 2020. Serah terima dan uji fungsi ini ditandai dengan pengguntingan pita dan penyerahan sertifikat oleh Andi Ibrahim Masdar, Bupati Polewali Mandar, kepada Kepala Desa Batulaya dan disaksikan oleh warga sekitar serta para tamu undangan. Andi Ibrahim Masdar, Bupati Polewali Mandar dalam sambutannya berharap agar sarana yang terbangun dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Darwin Badarudin mengatakan, secara umum PAMSIMAS di beberapa titik di Kabupaten Polewali Mandar berfungsi dengan baik. Dari semua kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh teman-teman PAMSIMAS, berdasarkan laporan saya baru-baru ini mendapatkan perintah dari Bapak Bupati untuk mengecek dan memastikan apakah betul semua titik-titik atau spot-spot PAMSIMAS itu tetap berjalan seperti berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh Kementerian PEMU menjadikan Polewali Mandar ini sebagai pilot dan percontohan, terutama di beberapa titik yang sudah di, terutama di Desa Lilik kalau tidak salah. Desa ini sudah menjadi model karena berhasil mengintegrasikan dengan BUMDES di desa. Bendahara PAMSIMAS KKM Bulusirua, Muhlis mengatakan, untuk program PAMSIMAS tahun 2020 di Desa Batulaya terdiri dari tiga bangunan. Di Desa Batulaya ini untuk bangunan yang ada di PAMSIMAS tiga, tahun 2020 ada Kiran Umum, Pak Reservoir, ada PMA, Penangkap Air, Mata Air, dan ada juga Sarana Cuci Tangan. Semua beredak di empat dusung yang ada di Desa Batulaya. Dan ada juga beberapa macam pinggir jalan dan di sekolah-sekolah juga kami pasang alat-alat perongkis. Pemanfaatan air PAMSIMAS sudah digunakan selama kurang lebih tiga bulan oleh masyarakat Desa Batulaya, yakni di Dusun Layonga dan Batulaya dengan kisaran 100 kepala keluarga. Hadir dalam kegiatan ini anggota DPRD, Kasatpol PP, Camat Tinambung, serta tamu undangan lainnya. Program PAMSIMAS tiga dilaksanakan untuk mendukung dua agenda nasional, untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan. Program PAMSIMAS dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat, melalui keterlibatan masyarakat, dan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan prakarsa, inisiatif, dan partisipasi aktif masyarakat dalam memutuskan, merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengoperasikan, dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat. Tim Warta Kominfo SP, Pole Wali Mandar Kopi Mandar TV, media informatif pembangunan daerah